Kapolsek Kota Komba Korban Metodius tewas diduga dianiaya oleh adik kandungnya BS di rumah milik korban, Sabtu 17 Agustus 2024 sore kemarin. Kata Komang, berdasarkan hasil identifikasi dan pulbakek di TKP, Minggu 18 Agustus 2024 menyebutkan, Sabtu 17 Agustus 2024, sekitar pukul 17.30 Wita Korban sedang berada di rumahnya mengucapkan kata-kata kasar berupa makian. Saat itu ucapan korban rupanya didengar pelaku. Pelaku merasa tersinggung dengan bahasa korban dan datang ke rumah korban, melempar kaca jendela hingga pecah. Saat itu korban sedang sendirian di rumah karena istri sedang tidak berada di rumah. Setelah itu, terjadilah keributan antara keduanya. Selanjutnya pelaku menganiaya korban dengan menampar kedua pipi korban kemudian membenturkan kepala bagian belakang korban ke dinding tembok rumah korban. Darah lalu keluar melalui lubang hidung dan mulut dan korban sempat bangun, namun sesaat kemudian tidak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku meninggalkan korban dan kembali ke rumahnya. Rumah korban dan rumah korban hanya berseberangan jalan. Adapun, terang komang, antara pelaku dan korban selama ini tidak saling tegur karena ada persoalan internal dalam keluarga mereka. Hubungan antara pelaku dan korban adalah saudara kandung di mana pelaku merupakan adik kandung korban. Sekitar pukul 18 wita istri korban pulang ke rumah dan melihat suaminya sedang terkapar bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Melihat kondisi suaminya itu, ia langsung berteriak meminta tolong warga sekitar. Beberapa saat kemudian warga mulai berdatangan dan melihat korban sudah tidak bernyawa. Polisi telah mengamankan BS pelaku penganiayaan terhadap metodius lebih berdasarkan pool bucket di TKP. Jangan lalu, Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!